Karena Nopi berpendapat secara pribadi itu katanya melawan hukum, melanggar undang-undang. Ketakutan dong Agus akhirnya ditransfer, padahal dari rekening pribadi. Warganet belakangan menyeroti soal penggalangan donasi. Hal ini terkait kisruh donasi sekitar 1,5 miliar rupiah Agus Salim dengan seorang YouTuber sekaligus pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Novianti Pratiwi atau Teh Novi. Lalu bagaimana aturan penggalangan donasi atau pengumpulan uang dan barang alias PUB dan pemberian atau penyalurannya di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial atau Permen Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Tim Kuasa Hukum Agus Salim, Hairudin, mendatangi suku dinasosial Kota Administrasi Jakarta Barat dan bertemu dengan kasih pemberdayaan sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial Jakarta Barat guna memperjelas bagaimana aturan sebuah yayasan di suatu wilayah, membuka, open donasi atau penggalangan dana dan penyalurannya, hal ini terkait donasi Agus Salim yang masuk atau diterima secara pribadi. Dengan kita kemari dalam rangka mengklarifikasi atau menjelaskan secara aturan seperti apa sih proses dana donasi itu disalurkan. Dan apakah pemberian terhadap sumbangan terhadap Agus yang mengalami musibah ini dapat dikatakan dana sosial atau tidak? Karena itu sifatnya langsung ke rekening Agus, Pak. Jadi kita mau nanyakan, oh bagaimana sih prosedur penerimaan dana sosial? Baik Bang Hairudin, saya Salamun sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesehatan Sosial, Suku Dina Sosial Jakarta Barat terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bang Hairudin. Prosedur penggalangan dana sosial seperti apa? Jadi, maaf saya bicara umumnya dulu ya. Iya. Jadi yang namanya pemberian sesuatu itu, itu bisa bersifat satu cariti dan satu bersifat profesional. Cariti itu tentunya sumbangan dilakukan dengan sukarela antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kalau profesional, berarti memang ada proses-proses yang harus dilewat tahapnya untuk mencapai pemberian bantuan tersebut. Kalau yang cariti, berarti sudah kalau dalam hukum Islam tangan kanan memberi, tangan kiri sudah gak boleh mempermasalahkan. Gak boleh tahu sedekah dan itu sudah jangan dipikirkan lagi apa yang sudah saya berikan gitu. Yang memang profesional gitu ya, dilakukan secara profesional itu punya tahap-tahap tertentu. Setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Dalam kebijakan kami, pengumpulan uang itu secara profesional berarti memang harus izin dulu. Izin kemana, Pak? Di instansi setempat. Kalau di kami, Jakarta Barat berarti cukup dunia sosial Jakarta Barat. Kalau di wilayah lain berarti saya gak tahu ya, karena kebijakannya berbeda gitu. Namun demikian, kalau instansi yang resmi pasti memberlakukan seperti itu ya. Seizin. Kemudian kalau memang bantuan itu diberlakukan secara cariti gitu ya, berarti bisa ada deal-deal atau tidak gitu ya. Kalau memang ada deal-deal berarti antara fasilitator yang diberikan bantuan, dengan yang diberikan bantuan itu pasti ada deal-deal tertentu. Pemberian bantuan itu digunakan untuk apa, kemudian kalau ada penyalahgunaan itu langkah-langkahnya dilakukan seperti apa, seperti itu. Oke, Pak. Dalam kasus penggalangan dana Agus dengan Yayasan Nopi ini, kejadiannya ketika dalam podcast Denny Sumargo ya, nah, dalam podcast Denny Sumargo ada penggalangan dana. Nah, di situ sudah disiapkan dua rekening, rekening Agus dan rekening Yayasan ya. Tapi, rekening Agus yang banyak masuk, nilainya sampai 1,5 M ya, 1,5 M, 1,5 M. Nah, di kemudian hari, karena didapat informasi dipakai untuk kepentingan pribadi, ya kan, dipakai untuk kepentingan pribadi, akhirnya Nopi menghubungi Agus atau menyampaikan ke Agus, itu dipakai untuk berobat, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dikasih ke saudara. Nah, yang saya tanyakan ke Bapak, apakah proses tersebut melawan hukum atau tidak? Karena Nopi berpendapat secara pribadi itu katanya melawan hukum, melanggar undang-undang. Ketakutan dong Agus akhirnya ditransfer, padahal dari rekening pribadinya. Atau itu bisa dikategorikan cariti juga, Pak? Pemberian secara langsung. Kalau ke rekeningnya Agus, ya berarti cariti. Cariti ya. Nah, itu makanya, saya bukan orang hukum, tapi kalau menurut saya, itu seharusnya ada deal-deal tertentu. Ketika nggak ada perjanjian-perjanjian, ya itu kita juga nggak bisa melakukan sepihak. Tidak ada di situ, Pak. Karena Agus secara pribadi menyampaikan, tidak ada perjanjian apa-apa kok. Jadi saya langsung menyiapkan rekening pribadi saya, dan ditransfer di situ. Tidak ada perjanjian harus melalui yayasan, atau melalui apa, nggak ada. Di videonya juga diulang, kata-kata Agus menyampaikan. Dan saya juga nggak... Tidak ada keterangan buat apa itu uang yang diberikan ke Agus. Saya pikir, itu kan ada awalnya. Jadi, kenapa pihak yayasan ini memberikan bantuan ke Agus, pasti ada awalnya. Apakah awalnya itu dimulai, diawali dengan... Gus, kamu saya bantu untuk mencarikan donasi. Tapi kita lakukan ini, satu, dua, tiga, empat tahapan gitu. Misalnya gitu ya. Kalau nggak dilakukan itu, ya berarti nggak ada ini dong, nggak ada ikatan. Nggak ada ikatan. Berarti ini murni pemberian dana dari masyarakat, melalui media sosial secara langsung. Kalau tidak ada deal-deal. Dan itu bentuknya cariti, artinya pemberian secara sukarela, tanpa melibatkan yayasan, ataupun melalui pemerintahan. Dan itu sasa saja, Pak ya. Nah, itu masuk kategori menurut Bapak, sedekat atau hibat atau apa, Pak? Bantuan itu, seseorang... Ini kan kalau kita lihat ini bantuan ekonomi ya. Karena bantuan itu bisa bantuan ide, bantuan tenaga, bantuan uang, material, dan sebagainya. Termasuk, fasilitator itu kan berarti memberikan bantuan ide dan tenaganya. Kemudian seseorang memberikan bantuan kepada Agus itu, ya berarti kita tanyain aja mau donaturnya. Kamu ngasih ke Agus ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas, kembaliin. Kalau kita lihat melalui permensosnya, itu kan masuk kategori Undang-Undang nomor 8 tahun 2001 ya, tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Ya kan, disitu kan larangannya juga disebut. Ketika dipakai untuk kepentingan pradikalisme, terorisme. Ya, tapi ini kan nggak. Kisru-nya cuma satu, Pak. Agus tidak memakai untuk berobat sepenuhnya, tapi untuk kepentingan keluarganya. Menurut Nopi itu tidak boleh, tapi menurut aturan, nggak jadi masalah. Karena tidak ada aturan tertulis. Atau perjanjian sebelumnya tidak boleh untuk kepentingan keluarga. Saya jelaskan sedikit dasar hukum itu di pasal 1.666 kahwa perdata, Pak. Dijelaskan bahwa hibah, itu menurut saya masuk kategori hibah ya, pemberian secara cuma-cuma atau secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi kalau ada donatur ingin tarik kembali uangnya, cek pasal 1.666 di kahwa perdata. Tidak dapat dikembalikan kembali. Dan di situ juga tidak dijelaskan akadnya untuk apa. Karena berhubungan dengan pengobatan, ada poin-poin yang lain lagi. Misalnya untuk keluarganya, misalnya untuk transportasi kemana-mana. Itu nggak bisa dipisahkan. Kemudian ada bentuk sedekah yang Bapak ceritakan tadi, itu diatur dalam undang-undang pengadilan agama, Pak. Sedekah juga pemberian secara sukarela atau secara cuma-cuma, tapi dengan harapan mengharap ridho Allah. Gitu, Pak. Jadi kesimpulan Bapak tadi jelas. Kalau menurut saya, awalnya apa sih? Dia mau membantu Agus? Gitu aja kalau saya ya. Kalau memang disitu saya membantu kamu buat mengembatin mata nih ya, seharusnya itu yang dilakukan, Pak. Tapi ketika ada... Kan Agus nggak cerita dia punya masalah selain matanya. Masalah ekonomi, masalah utang, dan sebagainya. Utamanya kan mata. Utamanya yang membantai mata. Kalau menurut saya ini bisa dimusawarahkan. Saya mohon maaf, misalnya Agus, karena dia kepake untuk ini-ini-ini. Berarti yang di luar ini, ya memang Agus, ini kan merupakan rentetan dari masalah yang dia punya. Dia ingin menyelesaikan semua masalah. Dan donator itu pasti mikirnya, ini Gus, saya bantu kamu untuk membatin mata. Masalah dia si Agus memakai untuk yang lain-lain, itu memang fokusnya ke mata dulu. Iya, betul. Memang kita lihat niat bagus Nopi ini melalui yayasannya kita apresiasi. Artinya, apapun yang tujuannya baik, apalagi kepentingan sosial, kita apresiasi. Cuman yang jadi masalah secara hukum, ketika dia bilang ke Agus bahwa uangnya itu harus kamu kirim ke yayasan saya. Karena untuk kepentingan mata, bukan untuk kepentingan yang lain. Padahal itu masuk ke rekening pribadi Agus. Di situlah ada perbedaan pendapat. Tapi belakangan kita dengar informasinya bahwa uangnya mau diberikan ke Agus hari ini, ya. Ada press call. Hari Jumat? Hari Jumat mau berteman. Jumat, besok ya. Tapi terlepas dari itu, proses hukum sedang berjalan di unit, di Subdit Renakta, di Polda Metro Jaya. Ini kan berarti pindana atau perdata? Pindana, Pak. Ada konteks pro justisia, proses secara hukumnya ini. Karena seharusnya, ini kan cari, Pak. Seperti kesimpulan Bapak tadi juga, uang masuk ke dana pribadi Agus, tapi diminta kembali oleh Nopi selaku pemilik yayasan. Nah, jadi memang di situ terlepas dari Nopi tidak punya niat buruk di situ karena ingin mengelola murni untuk pengobatan, tapi di satu sisi, secara hukum, dia sudah meminta uang pribadi Agus yang terserah Agus mau pakai buat apa. Kecuali bukan untuk kepentingan yang dibilang tadi, Pak, ya. Terrorisme, radikalisme, dan lain-lain. Atau untuk kepentingan melawan hukum. Waktu yayasan itu mensosialisasikan kasus Agus, dia meminta donasi kepada masyarakat tentu apa? Kalau secara tegas, tidak disampaikan, hanya menyampaikan untuk kepentingan pengobatan Agus. Iya. Teknopi dari awal ingin membantu Agus dan mempiralkan, itu kita hargai. Tapi yang salah, menurut saya, ketika uang yang sudah masuk ke rekening Agus secara pribadi ditarik kembali ke rekening yayasan, dan ketika diminta kembali dengan berbagai alasan, tidak mau diambil, tidak mau diberikan. Saya melihatnya, ini kayaknya awalnya yang harus kita ungkapkan gitu. Awalnya, tidak ada perjanjian itu aja. Iya. Kalau ada perjanjian-perjanjian, pembicaraan antara Agus dengan yayasan itu, kamu harus menggunakan untuk mata gitu ya, Agus memakai untuk ini, berarti kan sudah terjadi miskomunikasi. Malahan, sebaliknya Pak Agus yang mau dilaporkan atas dasar penggelapan uang dana donasi, uang sudah masuk ke rekening pribadinya dia, mereka terlalu lucu, nggak tahu pakai unsur apa untuk masuk ke dugaan tindak pidana. Kayaknya ini kasus ini nggak setajam itu harusnya, harusnya ya. Nggak setajam itu, harusnya. Ini semua bisa diselesaikan kok, kayak gitu ya. Iya. Seharusnya pidana juga enggak kalau menurut saya. Seharusnya seperti itu, seandainya dikembalikan lagi uangnya. Oh iya, kalau itu urusan hukum. Iya. Saya keluar dari situ. Ini saya bicara dari profesi saya aja, kayak gitu, profesional gitu ya. Iba memang, Iba itu pemberian kepada seseorang dalam keadaan darurat atau emergensi. Tidak perlu dikembalikan lagi uangnya. Iya. Tapi, ada pertanyaan jawabannya, itu digunakan untuk apa? Tapi tadi sudah jelas ya Pak, kalau perhubungan dengan penjelenggaraan open donasi seperti ini, harus izin ke setiap dinas sosial yang ada di pemerintahan kebupatan kota ya. Nah, dalam hal ini, Nopi, tidak ada, tidak pernah mengajukan izin seperti apa Pak? Saya nggak tahu ya. Maksudnya, ketika tidak mengajukan izin ke dinas sosial terkait atau di daerahnya, terus jadinya seperti apa Pak? Atau sanksinya apa? Kan saya bilang ya, setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Kalau di daerah Bapak nih, sanksinya apa? Saksinya nggak melapor terkait penggalangan. Kita cabut izinnya. Oh, jadi bisa sampai cabut izin? Bisa. Bisa. Jadi, karena untuk pengumpulan uangnya bisa saja dilakukan pada saat dia selesai mendirikan, dia punya TDY dan IKI tanda daftar yasan, ketika dia mendirikan di yasan, izin kegiatannya itu kegiatannya terkait apa? Sosial, misalnya anak berarti LKSA namanya, Lembaga Kesehatan Sosial Anak. Untuk Lansia, Lansia, lehasan Lansia gitu ya. Jadi, kalau PUB untuk pengumpulan ini mungkin di dalam akta notarisnya ada di situ ya. Dia itu punya kegiatan untuk mengumpulkan uang. Tapi, kalau untuk pengumpulan uang memang punya aturan sendiri, dia harus mohon izin, minta izin kepada instansi setempat. Ini kan bentuknya yayasan, Pak. Berarti, dari pihak dinas sosial atau kementerian sosial berhak memberi sanksi seandainya terjadi pelanggaran terkait open donasi ini ya. Artinya, ini tanpa mengurangi niat baik daripada tenopi ya untuk kepentingan sosialnya. Tapi, di sisi yang lain, prosedural juga harus dipenuhi, Pak. Itu, Pak.